Kodam Iskandar Muda Dalam kesempatan tersebut setelah meninjau vaksinasi, Pangdam kemudian menyerahkan bantuan sembaku secara simbolis kepada beberapa warga. Irjen Polisi Ahmad Haidar turut hadir ke lokasi untuk secara bersama-sama melakukan peninjauan kegiatan vaksinasi. Pangdam IM Majendeni Muhammad Hasan dalam wawancara dengan media menyebutkan ada pun target capaian vaksinasi di lokasi sebanyak seribu orang. Target kita berapa di Gebiar hari ini? Untuk di Sibre ini kita target seribu vaksin. Seribu orang. Tapi ini sekarang seluruh COVID dan korus bergerak di seluruh AC ini. Untuk nanti kita berupaya bisa mencapai capaian vaksinasi di 30%. Karena Alhamdulillah ini sudah mulai bulan semua. Orangka kenaik kita dari segi yang berada di posisi yang berada di posisi yang berada di posisi yang berada di sekitar. Ini general bulan 12 kan cuma tinggal berapa hari lagi. Kira-kira kita yakin tidak untuk mencapai target 70%? Insya Allah. Insya Allah. Kita berupaya sepaksional mungkin bisa capai 70%. Dengan bantuan seluruh kepada masyarakat, dan tentunya TNI Poli yang harus menergi untuk bisa pasang vaksin ke seluruh Aceh ini, dibantu oleh para ulama, dari warna juga, dari beberapa tempat masyarakat, misalnya kita upayakan kita bisa mencapai hasil itu. Bersama Pak Kapolda, kira-kira nih Pak, strategi untuk mencapai 70% ini apa Pak, antara TNI dan polisi nih Pak? Ada beberapa strategi sudah kita lakukan, yaitu kita mengirim beberapa vaksinator, dan ke pemerintah korek 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 korek. Itu diketahui rekan-rekan korek 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 korek, kita ukurkan ini, itu juga kita ada hadiah hati yang ditudi secara keseluruhan, ada 40 paket untuk seluruh masyarakat Aceh. 40 Pak? MyJNTNI Muhammad Hassan mengatakan jumlah atau presentasi masyarakat yang ikut vaksin di Aceh mulai naik. Pangdami M yakin target 70% sebagaimana arahan pemerintah pusat untuk capaian vaksinasi di Aceh akhir tahun ini akan tercapai. Dari Banda Aceh, Subur Dhani, Serambion TV Banda Aceh, Subur Dhani, Serambion TV